Dari Kabupaten Bandung pemisah banjir luapan Sungai Cisangkui dengan ketinggian air 50 cm hingga 100 cm merendam akses jalan hubung Kabupaten Bandung menuju Kota Bandung setelah puluhan rumah warga di Kecamatan Banjaran pada Jumat malam. Akibatnya pemisah pengendara yang akan melewati akses jalan tersebut terpaksa mencari jalur alternatif meski harus menempuh jarak yang cukup jauh. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung Selatan sejak Jumat sore mengakibatkan aliran Sungai Cisangkui meluap dan merendam puluhan rumah warga di Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Tidak hanya merendam rumah warga, banjir yang kerap terjadi pada saat hujan deras ini juga memutus akses jalan penghubung Kabupaten Bandung menuju Kota Bandung. Akibatnya para pengendara yang akan melewati akses jalan terpaksa harus mencari jalur alternatif meski harus menempuh jarak yang cukup jauh. Tidak sedikit juga pengendara roda dua yang memaksakan menerobos genangan air banjir meski dengan resiko kendaraannya mogok. Menurut salah seorang warga, Maman, banjir ini kerap terjadi setiap musim hujan, terutama saat hujan deras mengguyur wilayah Pangalengan. Kalau di jalan setengah meteran, kalau berdah lama satu meter. Jadi meluapnya sendiri karena apa sih Pak? Berkarenakan hujan dari penghalengan, karena hujannya beras. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bandung maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa segera menanggulangi banjir yang kerap terjadi di kawasan banjaran tersebut, agar warga bisa terbebas dari banjir. Rezitya Prasaja, Bandung TV